Tim Sar Gabungan Basarnas akhirnya menemukan korban tenggelam ABK Perahu Restu Ibu yang sejak 5 Agustus 2023 lalu tenggelam di perairan sekitar Pulau Nusa Kambangan. Korban ditemukan di pantai Muara Bacak Nusa Kambangan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dengan ditemukannya jenazah korban, maka operasi Sar dihentikan. Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan kesatuannya masing-masing. Ada Sudarsa selaku Kepala Kantor Sar Cilacap menyampaikan pada 5 Agustus 2023 lalu Kapal Restu Ibu nelayan TPI Pandanarang Cilacap yang dinahkodai Saring 40 tahun dan ABK Turiman 50 tahun dinyatakan hilang di perairan sekitar Pulau Nusa Kambangan Cilacap. Sejak saat itu, Tim Sar Gabungan Basarnas terus berupaya melakukan pencarian kedua korban. 4 hari dalam pencarian Rabu 9 Agustus korban Saring 40 tahun, warga jalan Kebon Jati Cilacap Selatan ditemukan sudah tidak bernyawa. Sedangkan jenazah Turiman 50 tahun ditemukan di pantai Muara Bacak Nusa Kambangan Senin 14 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Namun karena sulitnya medan, korban baru dievakuasi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dengan ditemukannya kedua korban, maka pencarian korban tenggelam dihentikan. Seluruh unsur yang terlibat di dalam Tim Sar Gabungan Basarnas dikembalikan kesatuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih.